Timnas Indonesia mengakhiri Piala FF 2020 dengan cuma meraih posisi kedua setelah dikalahkan Thailand dalam dua lag laga final Timnas Indonesia meraih pujian dari seandero Asia Tenggara karena menampilkan performa tertajam 20 gol sepanjang turnamen serta gaya main pressing tinggi dengan mengandalkan serangan balik melalui pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Ramai Rumah Kik, Irfan Jaya Begitu banyak rapor positif di squad Timnas Indonesia Kali ini tentang BNAS Mulula Play akan membahas beberapa pemain yang flop atau beberapa pemain dengan performa terburuk Pertama, Ryuji Utomo, back yang masuk ke Piala FF 2020 dengan status pemain utama Penang FC di Liga Super Malaysia Publik berharap banyak karena pengalamannya di Liga Malaysia tentu akan sangat berharga untuk bersaing di level Asia Tenggara Tetapi Ryuji Utomo tampaknya gagal bersaing dengan para back lain Dia cuma mencatatkan satu penampilan yaitu selama 45 menit pertama melawan Kambuja Penampilannya ini tidak memuaskan karena dia beberapa kali melakukan clearance yang dipaksakan Sebuah duel udara yang membuat dirinya cederah dan sebuah shooting yang amat jauh dari sasaran Dia diganti mungkin karena performa buruk itu Tapi bisa dimaklumi karena penjelasan dari sang agen Gabriel Budi, Ryuji Utomo katanya datang ke Piala FF dengan membawa cederah Dua, Muhammad Riyandi, keeper Barito Putra Oke dia tidak pernah bermain di Piala FF Tapi tetap saya masukkan ke daftar flop Karena dia selalu menjadi pilihan utama Sintayong di Laga Fujicoba Melawan Afghanistan dan Myanmar Tetapi ketika turnamen tiba Dia tersingkirkan oleh Nathil Argaul nyata dan Ernando Ari yang bergabung paling belakangan di sebuah Piala FF Kalau kita lihat, M. Riyandi memang sungguh tidak bagus dalam hal menguasai bola dengan kaki Ketika di pressing oleh lawan, dia tidak pernah mengumpan dengan tepat sasaran Bahkan ketika saatnya melakukan tugas dasarnya Melakukan save pun, dia tidak meyakinkan Di antara 4 keeper yang dibawa Sintayong ke Piala FF Ernando, Nadeo, Syahrul, Riyandi Cuma Riyandi yang tidak pernah bermain 3. Edu Fabrian Shah, Bagiri Persita Tanggrang Sebenarnya secara menit tampil, Edu ini paling banyak di antara pemain yang kita sebutkan tadi Edu bermain di Laga pertama melawan Laos sebagai pengganti rata marahan yang sederah Kemudian main di Laga melawan Kamboja 90 menit Lalu di final, babak pertama, lag pertama melawan Thailand Tapi, kita bisa melihat kualitas Edu Fabrian Shah yang gacor di Laga 1 ternyata tidak ada apa-apanya di level internasional Melawan Laos Kamboja, Edu yang berhadapan dengan musuh lebih lemah Tidak berani melakukan penetrasi Dan kalau pun mau merangsek, dia tidak berhasil melewati pemain Kamboja Laos itu Dan ketika pertama arahan absen di lag pertama final karena kartu kuning Edu menjadi titik lemah yang dieksploitasi Thailand Goal pertama Thailand berasal dari kesalahan Edu yang tidak bisa tenang saat di pressing oleh Phillip Roller Dan setelah itu, dia dihantui kesalahan itu dan tidak berani memegang bola berlama-lama Bahkan ketika di hadapannya ada sebuah area luas, dia memilih mengumpan balik garis kiri itu Itu adalah gambaran bahwa dia sangat tidak percaya diri di level final BLF 2020 Saya masih yakin Edu bisa se-level asenawi mangkuk alam yang kokoh bertahan dan bisa ofensif di sisi kanan Syaratnya Edu tentu bisa latihan pribadi di persidak, kemudian kalau bisa merantau ke luar negeri Semangat Edu ya Sebenarnya daftarnya sudah selesai ya Tapi ini ada honorable mention karena titik setiawan kemarin trending ya Dia striker yang memang kapabilitasnya kurang mumpuni untuk level Asia Tenggara Tapi perlu dimaklumi bahwa striker Indonesia memang kualitasnya sungguh di bawah Buktenya, klub-klub Liga 1 lebih memilih pemain asing dan kompetisi usia dini di Indonesia tidak cukup menempa para striker untuk bersaing dengan para striker asing itu Jadi Sintayang mungkin perlu mencari ke luar negeri untuk pemain keturunan atau mendorong para striker untuk merantau ke luar seperti bagus kahve Overall kita puas dengan performa timnas Indonesia di Piala WF kali ini Bedanya dengan final-final lalu yang gagal adalah tim ini sangat mudah dan sangat berhasrat untuk main di luar negeri Terlihat dari beberapa pernyataan, beberapa rumor bahwa pemain ingin mencetipi Liga yang lebih tinggi Semangat timnas Indonesia Terima kasih